Oke, kembali lagi bersama saya disini Dan akhirnya, ini tanggal 10 ya Saya record dan harusnya sih saya upload hari ini juga Besok itu Seal M Release Ya gitu, jadi disini Saya mau bahas apa? Saya mau bahas job ya, nah gitu Disini ada beberapa job yang kalian Bisa pilih, sebenernya saya udah bahas Waktu CBT kemarin Cuman itu gak relevan ya, jadi Disini kan saya ada playlist nih Nah ini, ini dari channel saya Jadi kalau kalian misalkan ke channel saya Itu ada playlist Seal M ya, kalian bisa cek Disini tuh udah banyak banget Video yang saya buat Seputar Seal M ini, terutama yang CBT kemarin, jadi ini kan server C-nya Udah CBT ya, dan juga saya Udah coba yang server Taiwan juga Gitu ya, nah disitu Ternyata beda banget ya Jauh banget bedanya guys, server Taiwan Sama server C yang bakal rilis ini Dan juga sekedar info aja ya Server Taiwan nanti bakal tutup ya Saya lupa bulan apa ya, bulan Mei atau Juni Jadi kayaknya sih bakal Difokusin ke server C aja Kayaknya sih gitu ya, jadi Yang server Taiwan aduh kasihan deh ya Padahal banyak yang udah top up di server Taiwan Gitu kan, orang Indo Dia gitu ya, di grup Itu banyak banget yang udah top up Ternyata tutup guys Besok Juni ya, jadi kayaknya sih Bakal difokusin ke server C Karena dari gamenya aja Itu udah beda jauh guys gitu Sistem gachanya, terus Gameplaynya, bahkan statnya gitu ya Itu beda jauh banget Dari server C nya Yang bakal rilis ini gitu Jadi yaudah Ini buat kalian Kalau mau belajar Gak apa-apa sih Kalian bisa belajar aja Referensi gitu ya Kalian bisa cek nih Disini kalau yang di server Taiwan Itu udah ada Tanda based on Taiwan nya Nah dari playlist saya ini ya Jadi based on Taiwan Nah Terus disini ada yang gak based on Taiwan Nah ini udah mulai C Jadi Nah ini 3 bulan yang lalu Coo CBT ya Jadi Kayaknya sih kalian yang udah main CBT Itu harusnya sih lupa ya Gitu Gimana cara mainnya Statnya gimana gitu Jadi Kalian bisa mampir lagi ke konten saya Disini ya Nah ini tips leveling juga ada Kalian bisa mampir deh gitu Sama sih harusnya ya gitu Soalnya sama-sama server C Dan juga ini kan CBT Harusnya sih sama gitu ya Nah ini Ada cara RMT juga Mana guys Saya udah bahas ya Cara RMT di game ini Jadi RMT itu real money trade Itu bisa ya di game ini ya gitu Oke Gak usah berlama-lama Saya gak mau bahas ini Nah saya mau bahas job Nah disini Yang tersedia Itu Beginner-beginner Dari awal ya gitu Nanti Setelah beginner itu Nah kita pilih dari Kelima job ini Yang pertama ada priest Ada connect Ada mage ya Terus ini ada warrior Dan ada jester Nah disini Itu beda jauh banget ya Seperti yang saya bilang tadi Dari server Taiwan Dan juga server C Jadi misalkan nih Kalian udah main di server Taiwan Sekarang ini sebenernya Kalian bisa main di server Taiwan Karena belum tutup ya Itu beda banget Beda jauh banget ya Kayak job favorit Itu udah beda banget ya Kalau gak salah di Taiwan tuh Connect ya Job favoritnya Pake shield gitu Jadi powernya tuh bisa tinggi banget guys Kalau kalian pake connect ya Nah disini beda Disini beda banget ya Nah menurut saya Job yang paling favorit Nantinya Itu job yang range Yang jarak jauh ya Kalian tau kan disini Huntingnya itu guys Oh ya ini sekedar info aja Huntingnya itu kalian harus last hit Kalian harus last hit Kayak kelarin quest Dan lain gitu ya Kalau kalian gak last hit Kalian gak dapet questnya gitu loh Meskipun kalian party pun ya Kalian party pun Itu kalian wajib last hit Gitu Nah maka dari itu Buat job milih-milih ya Contohnya kayak kenet Kayak warrior Nah ini susah Jujur aja sih susah Dulu Waktu CBT itu Saya pake gesture ya Itu udah lumayan lah gitu Cuman gesture itu Gak terlalu sakit Jadi kita bahas semua deh disini Yang pertama itu ada priest ya Priest itu disini Gak kayak MMORPG lain Dia itu Gak terlalu Jadi support ya Jadi disini Priestnya itu Kayak buff-buffnya Itu lebih buat diri sendiri guys Gitu Ada sih yang buat orang Itu kayak nge-heal gitu ya Nge-heal party Cuman gak banyak dia Dikit banget Jadi disini Entah ya nanti Waktu OBT Bakal dirubah atau enggak Tapi pengalaman saya Itu Buffnya buat diri sendiri sih Gitu ya Jadi entah deh Nanti di OBT itu Berubah atau enggak Nah disini terus Lalu yang kedua ada Knet ya Oh ya buat startnya dan lain Itu mungkin saya bahas Di besok deh ya Gitu Takutnya besok ada Adat pasti lagi Atau ada perubahan lagi Saya kan gak tau ya Jadi Buat start dan lain Itu besok waktu Game-nya rilis sekalian gitu Atau mungkin gak tau Saya besok live atau enggak ya Kalian bisa Pantengin aja channel ini Lalu yang kedua disini Ada Knet ya Nah Knet itu Enaknya karena dia pake shield Itu bisa lebih tebel ya Gitu Nah kalian bisa lihat disini Jadi Knet itu Pake shield ya Jelas lebih tebel Daripada Job-job yang lain Cuman Seperti yang saya bilang tadi juga Ya dia kan milih Buat awal-awal Pasti susah ya Buat awal-awal Kayak level Nol Sampai level 1 lah ya Level 1 Sampai level berapa Kayak 20-30 Questnya susah sih Apalagi besok Misalkan nih Servernya rame ya Itu ya jelas Huntingnya Aduh susah Setengah mati ya Gitu Jujur aja sih Huntingnya bakal Susah setengah mati Kalau kalian emang gak mau Susah-susah ya Kalian misalkan online-nya itu Di hari kedua Nah itu harusnya sih Udah rada sepi ya Gitu Ya gitu ya Kalian bisa pake Knet ini Kalau misalkan Kalian mau tebel Jadi tank Gitu ya jelas sih Karena dia pake shield Jadi gitu Terus disini ada Mage Nanti juga ada job Yang tersesai ya Gitu Ini belum semua keluar guys Gitu Ada beberapa job lagi Yang masih disimpen ya Gitu Oke nah disini Sekarang Mage ya Atau Mage Disini Kalau buat Mage sih Kayaknya saya besok Waktu OBT Saya bakal pake Mage Gitu Kenapa Karena jobnya itu Di awal itu yang paling sakit Jadi skillnya itu bisa one hit ya Berberber Gitu Skillnya itu bisa one hit Jadi kayaknya saya bakal pake Mage aja Jadi huntingnya lebih enak Gitu Kemarin itu Waktu CBT Saya pake gesture Itu susah one hit ya Gitu Entah kenapa Kemarin tuh waktu pake gesture Itu kayak dua hit Jadi ya Kalau dua hit Keburu disampah orang Gitu Tapi Mage kemarin itu Pengalaman saya Waktu CBT Itu bisa one hit ya Jadi huntingnya lebih cepet Gitu Levelingnya bisa lebih cepet Gitu Jadi disini Ada pilihannya bagus Kayaknya buat F2P Juga bisa ya Mage ya Gitu Mungkin PRnya di SP Jadi disini guys Masalahnya di game ini ya Itu potnya boros Gitu Hampir semua job lah ya Gitu Jujur aja Hampir semua job Itu potnya boros Terutama SP pot ya Gitu SP pot atau mana pot Itu boros banget Jadi nanti kayak Misalkan ada hadiah-hadiah Itu pasti dia dikasihnya itu pot Gitu ya Kenapa? Karena ya itu boros guys Buat pot itu boros banget ya Di game ini Gitu Dan juga Nanti ada mata uangnya cegel Namanya cegel ya Cegel itu kayak gold lah Atau di game lain tuh Ya itu kalian bisa farming Terus kalian dapet cegel Tungguan cegel itu Dibuat beli pot itu kan Gitu Jadi ya Mage ini termasuk yang paling boros Kayaknya ya Cuman ya itu enaknya dia Huntingnya kenceng Huntingnya cepet Karena damagenya sakit ya Dan juga jarak jauh Ingat ya Jarak jauh Jadi huntingnya lebih enak Gitu Daripada kenet Yang jarak deket gitu ya Jadi gitu Disini besok waktu OBT Kayaknya saya bakal pake Mage Nah sekarang ada warrior ya Jadi warrior itu Dia itu damagenya sakit ya Gitu Cuman ya itu Masalahnya dia itu melee ya Gitu Jadi Gak bisa nyerang dari jarak jauh Jadi tentunya kayaknya Di awal-awal susah sih Dia pasti lari-lari ya Sama kayak kenet gitu ya Lari-lari Cuman nanti di akhir sih Kayaknya di ending Itu rata-rata orang-orang Yang pake warrior itu GG ya guys Gitu Gak tau entah dia sultan atau enggak ya Jadi yang pake warrior itu Rata-rata GG gitu Cuman ya itu PRnya kayaknya di awal Huntingnya susah deh Gitu ya Damagenya sakit Dan juga ya lumayan tebel lah Bisa lah ya gitu Kalau misalkan mau nge-TB-TB Ya enggak setebel kenet Tapi disini buat warrior Itu juga enak ya Ini gamenya juga ada kumbu-kumbunya Sama kayak seal Yang online ya Seal online PC Itu ada kumbu-kumbunya juga Jadi ya itu Kalian bisa nikmatin game ini ya Nah sekarang terakhir Itu ada gesture Nah gesture kemarin saya udah main ya Di CBT Nah ini Kalau kalian cek disini Ini saya udah Nah ini ya Ini semua chart saya yang saya pake Ini gesture ya Kalian bisa liat aja kesana Buat kalian yang penasaran gitu ya Gimana caranya Main gesture Atau buildnya gimana Atau gimana cara huntingnya Kalian bisa cek aja Di video-video yang udah saya upload Ini saya pake gesture gitu ya Ini dia jarak jauh gitu ya Jadi gesture disini jarak jauh Pisaunya itu dilempar Dan juga damage-nya lumayan sakit Cuman entah kenapa Di awal itu enggak sesakit Mage ya Gitu Nanti gesture tuh kayaknya Ada ASPD nya juga sih Jadi kita bisa main Attack speed Jadi nyerangnya kenceng ya Set 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 Gitu Cuman kalau di awal Tetep susah ya Gitu Karena ya rebutan guys Gitu monster itu rebutan ya Jadi susah banget Gitu Buat yang main ASPD Tapi karena gesture jarak jauh Ya enggak masalah gitu Karena gesture jarak jauh itu enggak masalah ya Jadi tetep bisa kayaknya deh Gitu tetep enak ya Daripada job yang milih-milih ini Jadi harus lari Harus deketin monsternya Ternyata mati dulu Nah itu tuh Itu sering banget ya Coba deh Kalau kalian penasaran disini Udah ada juga videonya ya Kayak saya hunting atau leveling Itu harus last hit guys Gitu ya Kalau enggak last hit Itu enggak dapet gitu Kayak questnya dan lain Itu enggak dapet ya Jadi ya susah gitu Yang diuntungin ya ini Yang jarak jauh-jarak jauh ini ya Gitu Nah mungkin ya di akhir Atau di endgame Itu beda ntar ya Gitu Tapi buat di awal sih ya itu Soalnya saya inget dulu Itu kayaknya banyak yang ngeluh juga sih Sebutan job ya gitu Oh ini kenet lari-lari doang Gitu Saya masih inget ya Waktu CBT dulu gitu Jadi ya ini game seru lah ya Nah ini udah terakhir Tapi nanti bakal ada Job baru lagi yang bakal keluar ya Kalau kalian cek disini Nah kalian bisa cek disini ya Ini website-nya Jadi disini nanti bakal ada Hunter dan Cook juga gitu Kalau kalian main seal online Yang dulu yang PC Nah itu kalian harusnya tau lah ya Sama job-job ini Tapi karena belum dirilis Jadi ya kalian bisa sabar gitu Entah nanti itu bisa ganti job Atau nggak Saya lupa guys gitu Misalkan kalian dari ke net ya Terus kalian mau pindah ke mage Nah itu saya nggak tau ya Saya lupa bisa atau nggak gitu guys Jadi kalau bisa kan enak ya Kita bisa hunting dulu Misalkan di awal mage Nanti kalau udah di endgame Kita bisa transfer Itu saya lupa Jujur ya gitu Kalian kalau misalkan tau Waktu CBT kemana Bisa pindah-pindah job nggak Kalian bisa komen di bawah ya Gitu Soalnya saya lupa Dan yaudah Misalkan kalian mau sabar Nunggu Hunter ama Cook ini Dan sambil nunggu Yaudah kalian bisa main job Yang tersedia gitu Dan juga disini Di websitenya juga banyak ya Info-infonya Yang menarik guys Kalian bisa cek aja Disini contohnya Ada combo system ya Ya ini hampir mirip lah gitu Hampir mirip banget ya Disini ada guil Fiturnya nih ya Banyak gitu Ini udah saya bahas sih Kemarin ya Jadi kalian bisa Cek aja videonya gitu Dan buat kalian Seperti yang saya bilang Nah ini kalau kalian butuh Tutorial atau tips Kalian bisa mampir kesini Juga besok Itu sebelum rilis Kayaknya saya bakal Buatin videonya juga ya Kalian bisa cek aja Ntar deh gitu Jadi seputar SILM Kalau kalian mau tanya Tanya atau kalian mau diskusi Juga bisa mampir ke live saya Nanti Buat SILM ini Saya bakal live juga ya Kalian bisa mampir aja nanti Kalau udah Game nya rilis ya Sekarang belum rilis nih Saya mau live apa cuy Jadi itu aja videonya ya Makasih yang udah nonton Jangan lupa like Share dan subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Bye 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 bye